Ya Syafa, untuk mengawali Aini sore hari ini kita hadirkan informasi dengan 4 orang yang meninggal dunia akibat gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat berkekuatan 6,1 Magnitudo. Puluhan orang lainnya terluka dan ribuan rumah rusak. Gempa Magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pagi tadi. Warga setempat panik lalu menyelamatkan diri keluar rumah dan gedung perkantoran. Akibat gempa ini, 4 orang meninggal dunia. Korban tewas terdiri atas 2 anak-anak dan 2 wanita, sementara 32 orang lainnya terluka. Para korban luka kini dirawat tipus kesmas Ladang Panjang dan RSUD Pasaman Barat. Gempa ini juga mengakibatkan ribuan rumah warga rusak. Hingga kini petugas terus mendata jumlah korban dan kerusakan. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mencatat 7 kali gempa susulan setelah gempa berkekuatan 6,1 Magnitudo. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainius melaporkan. Gempa yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat berkekuatan 6,1 Magnitudo berada di sesar aktif Sumatera. BMKG mengingatkan tekanan di sesar Sumatera ini belum lepas sepenuhnya dan berpotensi melepas energi sebesar 7,6 Magnitudo. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan Magnitudo 6,2, kemudian kami update 6,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14 derajat lintang utara, 99,94 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat. Pada gambar terlihat berlokasi di darat, pada jarak 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kedalaman pusat gempa 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter, seperti yang terlihat pada peta di layar, dan juga kedalaman hipocenternya, yaitu 10 km, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.